Terputus artinya para ulama katakan sedikit berkahnya Atau bisa jadi tidak ada berkahnya sama sekali Maka kita selalu mengawali semua perbuatan baik dengan membaca bismillah Salah satu hikmahnya supaya kita ingat kasih sayang Allah SWT kepada kita Bapak dan Ibu yang dimulakan Allah berikutnya hadis Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Tidaklah menimpa seorang muslim Tidaklah menimpa seorang muslim dari nasab Nasab itu Bapak Ibu artinya kelelahan Kelelahan Rasa lelah Rasa capek Uyuh Wala wasabin Kesedihan Kesedihan Wala hammin Gundah Wala hazanin Rasa sedih juga Wala adhan Gangguan Wala ghammin Juga rasa sedih Hatta syaukah Yushakuha Sampai duri Yang menusuknya Melainkan Melainkan Allah ampuni dosa-dosanya dengan itu semua Semua dosa yang ia miliki Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Nabi katakan tidaklah menimpa seorang muslim berupa kelelahan Kesedihan Rasa gundah Rasa Perasaan Rasa tidak enak Gangguan yang dia hadapi dalam hidupnya Sampai-sampai Tertusuk oleh duri yang kecil Melainkan itu semua menjadi penghapus Dari pada segala dosa yang ia lakukan Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Dalam hadis ini Rasulullah SAW Menyebutkan beberapa Sifat Atau perasaan Atau keadaan yang dapat menghapuskan dosa Yang pertama Rasa lelah Rasa capek Kita bekerja Bapak ibu Bekerja Setiap hari Dari pagi sampai sore Dan bahkan ada orang yang bekerja sampai malam Capeknya luar biasa Lelahnya luar biasa Ternyata Rasa capek Dan rasa lelah Yang dirasakan oleh orang beriman Tidak sia-sia Tidak sia-sia Pak Cucuran keringat Yang keluar Karena kita bekerja Mencari riski halal Menjadi penghapus dosa Ini hadisnya Ini hadisnya Kemudian rasa sedih Seperti yang saya katakan tadi Segala sesuatu yang mengganggu Apapun bentuknya Sampai Duri yang kecil Duri yang kecil Yang menusuk kita Sehingga dengan tertusuk duri itu kita merasa sakit Melainkan semuanya adalah penghapus dosa Beberan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Inilah Bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita semua Berikutnya Hadis Ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Iza ahabba qawbad ibatalahum Nabi mengatakan sesungguhnya Jika Allah mencintai suatu kaum Jika Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai suatu kaum Atau seseorang Apa yang Allah lakukan kepada dia Ibatalahum Allah beri dia ujian Ujian Allah beri dia balak Balak itu artinya ujian Balak atau ibtilah Inna Allah iza ahabba qawman ibatalahum Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum Maka Allah akan menguji mereka Faman radiyah falahur ridha Jika Orang yang diberikan ujian ridha Maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Waman sahita Dan barang siapa yang tidak ridha Yang berkeluh kesah Yang tidak menerima Ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Falahus suhtu Maka Baginya Adalah Dosa dan kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bapak dan ibu Hadis ini memuat pelajaran penting buat kita semua Apa itu? Rasa cinta Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Kecintaan Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Kecintaan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada suatu kaum Apa bentuknya? Bentuknya adalah Ibetilah Ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada mereka Inna Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah Jika mencintai suatu kaum Mereka akan Allah berikan ujian Jadi kalau kita memahami hadis ini Seperti hadis Hadis sebelumnya Dengan mafhumul mukhalafah Pemahaman terbalik Maka bunyinya Jika Allah murka Kepada suatu kaum Allah tidak pernah beri dia ujian Jika Allah murka Kepada suatu kaum Kepada seseorang Allah tidak pernah beri dia ujian Tidak pernah beri dia musibah Tidak pernah beri dia sesuatu yang tidak Disukainya Baparan ibu yang dimulakan Allah Kemudian Tidak setiap orang yang dapat musibah itu Dicintai Allah Dicintai Allah Saratnya adalah Faman radiyah Harus rido 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 dengan Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Nah disinilah Kemudian para ulama Baparan ibu Menjelaskan Ada Beberapa tingkatan Atau sikap Yang dimiliki manusia Saat menerima Ujian Tingkatan yang pertama Atau sikap pertama adalah Mereka Tidak Menerima Tidak Tidak sabar Dalam bentuk berkelukesah Menggerutuk Atau bisa jadi Marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu terjadi Marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakannya Yang memberinya rizki Yang memberinya sekian banyak kenikmatan Hanya karena Allah ta'ala berikan sedikit saja musibah Atau ujian Dia marah kepada Allah Ini yang pertama Kemudian yang kedua Orang beriman Sikapnya tiga Yang pertama Sabar Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah Mereka mengatakan Sesungguhnya Kita semua milik Allah Dan kita semua Kepadanya juga Kita akan kembali Sabar Kemudian yang ketiga Ridho Tidak cukup sabar Atau tidak hanya sabar tetapi Ridho Sebab sabar Seperti kita kata-kata tadi Bisa orang sabar karena terpaksa Karena tidak ada Cara lain kecuali sabar Tapi walau begitu Bapak Ibu tetap mendapatkan keutamaan Dan para ulama kita mengatakan sabar ini hukumnya wajib Sabar hukumnya wajib Ada pun sesudah itu Yaitu Ridho Ridho ini tidak wajib Kenapa? Karena Ridho ini tidak bisa dimiliki kecuali orang-orang tertentu Ada pun sabar hukumnya wajib Yang tidak artinya yang tidak sabar Berdosa Nah sedangkan Ridho Menurut sebagian ulama Ini kedudukan yang sangat tinggi Ya walaupun umpamanya tidak sampai kepada makam ini Seseorang tidak berdosa Ridho dalam pengertian Bukan sekedar dia Apa namanya Sabar dan Menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun yang disebutkan dalam hadis ini Orang yang tidak Ridho adalah orang yang dimurkai Ini maksudnya Juga orang yang tidak sabar Nah kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah Syukur Mendapatkan musibah Tidak saja Tidak sabar dan Ridho Tetapi juga bersyukur Kenapa bersyukur? Karena kita tahu Di dalam musibah Terdapat banyak sekali hikmah Di dalam musibah banyak sekali Pelajaran yang dapat kita ambil daripada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Nanti kita lanjutkan lagi membaca beberapa hadis Ya sudah itu kita pindah kepada Materi lain atau hadis berikutnya Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih